assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama aku jas kripto dan saham Oke jadi kali ini kita akan membahas mengenai koin-koin indodak yang akan kalian hold ya teman-temannya ini bagus banget kalau di hold nah jadi di sini teman-teman bisa tonton aja video ini dan jangan lupa like komentar subscribe-nya Oke jadi sekarang langsung aja guys kita akan gaskan di sini kita akan membuatkan videonya tapi sebelum itu silakan teman-teman subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like komentar share lalu untuk teman-teman yang mau bergabung ke dalam grup WhatsApp sorry grup telegram silakan teman-teman klik aja deskripsi video ini dan kita sudah letakkan disana teman-temannya Oke jadi yang pertama sekarang di sini kita akan langsung aja masuk ke dalam website indodak Nah tapi kita update dulu harga Bitcoin di sini Oke sini kita akan masuk websitenya indodak Nah teman-teman di sini tahu gak sih sebenarnya indodak ini adalah pemiliknya Indonesia ya tahu sih semua sebenarnya nah sekarang ini koin-koin anak bangsa udah pada mulai masuk indodak salah satunya adalah asik token dan sekarang ini yang mau listing itu adalah FGC nah itu FGC nah pokoknya koin game itulah yang pernah kita bahas ya sebelumnya Nah itu mau listing di indodak Oke di sini kita cek dulu untuk koin rekomendasi yang akan kita buat disini Nah kita akan cari-cari koin-koin rekomendasi di sini kita akan ceritahu dulu mengenai koin yang ini ya teman-temannya ataupun Stellar nah SLM sendiri di sini kita akan membuka langsung websitenya nah sini kita buka websitenya terus di sini juga koin-koin yang harus kalian hold nah ini aku udah pernah harik cuan ribuan persen dari koin-koin yang aku cari nah disini kecuali fra mungkin ya fra itu kan stablecoin si barat eh bukan stablecoin nah jadi nah jadi fra itu bukan stablecoin ya tapi melainkan fra itu koinnya di situ-situ aja waktu tahun 2001 aku pernah beli daerah 300-an dan sekarang masih 300 kok ya menurutku Oke sekarang disini teman-teman bisa lihat sendiri disini ada websitenya dari fra sini kita kasih fra salah satunya jadi sini ada Stellar fra di sini juga kita cari near nah disini ya nanti kita analisa bagus nggak untuk di hold jangka lama ya guys ya Nah disini kita cek dulu untuk nernya juga nah jadi disini kita lihat dari XLM dari XLM sendiri ini adalah Oh ini seperti apa ya siu bintang-bintang gitu ya keren nih Nah ini untuk XLM seperti ini kurang lebih ini websitenya disini kalian bisa lihat ya ini XLM ini bergerak dalam bidang apa kalian cari aja sendiri disini aku cuma ngasih tahu aja ini loh websitenya yang resmi gitu Nah disini juga untuk apa ya fra sendiri itu bergerak dalam e-sport sepertinya teman-teman nah ini loh nah ini website resmi ya jangan sampai ketipu kalau pun ada air drop dan lain-lain kalian bisa cek sendiri kesini guys jadi langsung enak gitu ya kalau ada kabar sini dari near nah near itu udah bagus juga nih sepertinya dia akan bergerak dalam bidang metaverse Nah jadi disini kita akan coba analisa sebenarnya harganya bagus nggak untuk yang IDR ya ini IDR des nah kita intip dulu Bitcoinnya aman disini IDR disini kita coba cap untuk harga IDR yang pertama SLM IDR SLM ini pernah mencapai ATH nya berapa sih ini ya nanti sekalian sorry ini kenapa warna merah ini warnanya hijau ini warnanya hijau ini hapus nah ini ini SLM sendiri di sini kita coba paling satu weeks atau satu munt nah begini ya kendalnya nah ini bentuknya double top lagi nih Aduh satu muntah deh satu week aja satu week satu week berenang nah satu week di sini kendalnya seperti ini temen-temen ya ini support kuatnya mungkin ada di area 2000-an nah ini ini udah mungkin sekarang dia udah di area support Kenapa aku bilang di area support karena disini ya temen-temen ini area supportnya nih nyari supportnya Nah jadi sekarang mungkin dia lagi mantul ke atas ataupun turun dulu ke area 2000 atau 1900 nah untuk ATH nya sendiri itu mencapai sekitar 14.000 temen-temen ya aku pernah beli di harga 10.000 cuma udah sempet kejual kok Alhamdulillah Nah itu juga minusnya nah nah terus disini untuk take profit di area garis hijau ya kalau misalnya mau jangka lama gitu nah gambarannya seperti ini teman-teman kalau misalnya untuk jangka lama dia bakalan mantul seperti ini ini turun dulu ya ini turun dulu kan ini turun dulu turun dulu ke sini baru mantul ke sini teman-teman nah jadi kurang lebih seperti ini gambarannya kalau misalnya kalian mau lihat dari tempur yang besar ya ini untuk SLM sendiri dari proyeknya bagus ya sebenarnya SLM ini nah ini juga koin-koin langganan untuk dibeli para cukong-cukong ya teman-teman ya jadi bagus banget sih kalau kalian eh oke nah jadi disini kalian bisa cek dulu teman-teman untuk koinnya itu bagus nggak sih di Google menurutku bagus banget ya gitu ya Nah jadi sekarang kalau misalnya mau beli word in word isi menurutku nah jadi sini oke disini kalian bisa cek untuk kebagian yang berikutnya di fra nah mungkin sini kita akan membahas koin fra ya koin fra itu sendiri itu bagus juga teman-teman kan kalau misalnya kalian mau hold Kenapa karena disini kita udah kasih beberapa sinyal juga untuk member-member koin-koin fra nah jadi ini salah satu dari tiga koin yang bagus banget untuk di hold tapi disini lebih bagusnya kita menggunakan 1D 1D disini kita akan coba untuk cek ya teman-teman ya Nah jadi kalau misalnya bisa melihat tapi nggak tahu kapan ya kalau misalnya nunggu ALT session tapi kapan ya nah itu kan masih bingung ya Nah oke teman-teman sorry 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 gangguan tadi ya Oke jadi sekarang disini kita fokus dan kita ukur ukur dulu ya temen-temen ya kalau mengukur menggunakan Fibonacci disini kita akan ukur berarti ya teman-teman ya kita ukur kita tarik dulu sampai atas nah sekarang beradanya di merah sih memang karena kan ini masih di area bawah ya ibaratnya masih ada potensi untuk turun ke harga 100 enggak sih ada sih kalau potensi tapi kalau misalnya dia berhasil menjebol di area 378 dan berhasil breakout disana dan BTS ya tidak mengulah itu bakalan naik ya temen-temen nah ini karena time frame 1D bukan main-main ya dari time frame 1D juga kita lihat dia udah berhasil breakout sih menurutku seperti itu nah Coba kita tarik dari sini ya kalau kita tarik dari sini sih gitu nah ini kalau tarik dari sini kurang lebih gini ya guys ya hmm gini sih nah ini udah berhasil breakout sebenarnya dia itu kemarin dan sekarang udah di tes ini bakalan naik ya menurutku bakalan naik ini fra kalau kalian hold fra silahkan ya ini untuk fra sendiri sekarang untuk near 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 kalau kalian mau hold near bisa nah jadi disini kalian kalau mau beli near silahkan ya temen-temen ya disini udah ada garis-garis hijaunya sebenarnya enggak perlu aku jelasin lebih lama atau lebih panjang karena memang udah bagus ya proyeknya near ini nah jadi disini kalian bisa langsung aja guys kalian gaskan kalian beli near dan area cicilnya di area biru take profitnya dari hijau nah jadi bagus banget nih untuk di hal jadi gitu aja ya kurang lebih temen-temennya nggak bisa banyak-banyak kita ini kita cuma kasih segitu doang dan thank you yang udah nonton dan jangan lupa like komentar subscribe nya si wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh